Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang telelogi, unboxing, dan tutorial berita datang dari produk gadget ternama datang dari Samsung dilansir dari berita online dari poskota.co.id yaitu Samsung Galaxy A56 5G rilis dari 25 ini buat channel spesifikasi pakai chipset Exynos 1580 disanya yaitu Samsung segera akan menunjukkan seris terbaru dari seri mereka yaitu Samsung Galaxy A56 sebelum dirilis resmi, belakangnya telah melalui uji coba benchmark dan menunjukkan hasil yang merbiasa menunjukkan pemerintah yang mengesankan yang diungkap dalam bocoran sebelumnya Samsung Galaxy A56 menggunakan chipset Exynos 3080 chipset ini dikategorikan sebagai processor kelas menengahnya kembangkan dalam perusahaan asal Korea Selatan tersebut dilansir dari GSM Arena, Samsung Galaxy A56 telah menjalani pengujian DigiBunch menggunakan Exynos 3080 sebagai chipsetnya hasilnya pun sangat mengesankan pesan informasi resmi Samsung Galaxy A56 tercatat dengan model SH-566B chipset Exynos 3080 memiliki nomor model S5E8855 pada pengujian game smart Galaxy A56 berhasil meraih skor dipergaih garansi MP3 untuk single core dan 3.842 untuk multi core chipset Exynos 3080 yang akan digunakan oleh Samsung Galaxy A56 memiliki 8 inti CPU yang terdiri dari 1 prime core dengan kecotaan 2,91 GHz 3 mid core dengan kecotaan 2,60 GHz dan 4 core kecil dengan kecotaan 1,55 GHz DigiBunch juga mengonfirmasi bahwa GPU yang disebutkan adalah S-Glips 540 yang merupakan upgrade dari versi sebelumnya S-Glips 530 yang menarik, Samsung Galaxy A56 akan dirilis dengan sistem operasi Android 15 berbeda dengan Samsung Galaxy A24 yang masih menggunakan Android 14 sampai saatnya belum diketahui kapan Samsung Galaxy A56 ini akan dirilis di pasar global namun beberapa prediksi pada beberapa somber yang mengatakan akan dijual pada pertengahan tahun 2025 mendatang terkait-kaitan Samsung Galaxy A56 ini juga masih belum diketahui namun pastinya tidak akan jauh berbeda dengan jari sebelumnya yaitu A55 saat awal berilisannya akan rilis dari A55 mendatang Samsung Galaxy A56 dan cek dan disini bocoran persifikasinya yaitu A5-1580 chipset ini memiliki octa-core C1 dan berbicara 1x Cortex A720 core pada 2,61 GHz 3x Cortex A720 core pada 2,6 GHz 4x Cortex A520 core pada 1,65 GHz lalu GPU sampai S-Clip 50 merupakan upgrade dari S-Clip 530 dan diduga berbasis pada AMD FDNA 3 grafik arsitektur RAM dan penyimpanan RAM 13GB penyimpanan 178GB internal storage dan kemampu dengan membuat ekspansi hingga 1TB plus tem Android Android A5 Plus One UI 7.0 PC 7.1 lalu layar ukuran layar 6,65 inch tipe layar AMOLED resolusi 1080p pada iPad 3x pixel kepadat pixel 366 ppi rear camera quad camera setup dengan 64MP plus 12MP plus 8MP plus 2MP front camera single camera setup dengan 50MP baterai kapitas baterai 5500 mAh tipe baterai lipolimer fast charging dukungan fast charging 45W fitur lainnya dust and water resistant IP68 fingerprint scanner optical earringer print scanner sensor light sensor proximity sensor proximity sensor accelerometer kompas gyroscope Samsung Galaxy A5 Plus One UI akan menambah peningkatan signifikan dari performa dibandingkan pendalungnya Galaxy A55 dan proses XS580 memiliki keterjaan berjeteran dengan Snapdragon 888 perangkat ini juga akan dilengkapi dan terketer canggih seperti layar AMOLED kamera berkuatan setinggi dampak terbesar dalam tukuan fast charging deskripsi dasklammer tanggal perilisan dan spesifikasi dari Samsung Galaxy A56 tersebut merupakan prediksi yang berdasarkan seri sebelumnya saat ini belum ada informasi resmi terkait tanggal perilisan agar desain dan spesifikasinya data adalah berita datang dari produk gadget ternama atau produk tamponan di ternama datang dari Samsung dilanjutkan berita online dari poskotadutku.id yaitu Samsung Galaxy Magno terjilis 1945 ini data boten persifikasinya pakai jamsin Exynos 1580 terima kasih dan pencet ini jangan lupa like subscribe like comment dan share setengah tombol loncengnya atau semoga beraktifikasi tentang budaya tentang teologi ambil jindak tutorial dan akan selesai terus kembang terima kasih